Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespons wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia menganggap wacana itu wajar sebagai taktik dan strategi pemenangan. Namun, Habib menekankan kubunya tak akan melakukan demikian. Namanya kontestasi merumuskan taktik dan strategi, tapi kalau kami tidak dalam posisi mencampur adukan antara gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan ya kan, kata Habib. Kamis 24 Agustus 2023. Habib menyebut kedua kubu itu memiliki gagasan yang berbeda. Kubu Ganjar merepresentasikan gagasan keberlanjutan pembangunan. Sementara, Anies yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat mengusung narasi perubahan. Kita berdialog enggak apa, tapi kalau dicampur adukan penilaian rakyat seperti apa? Kalau kami konsentrasi, kami full, gagasan kami adalah keberlanjutan, ucap dia. Ia pun menegaskan Prabowo sebagai lambang keberlanjutan pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo. Habib menyebut Prabowo bakal berusaha optimal untuk melanjutkan capaian yang berhasil ditorehkan Jokowi. Wacana duet Ganjar dan Anies pertama kali digaungkan oleh Ketua DPP-PDIP Said Abdullah. Ia menganggap Ganjar dan Anies memiliki kekuatan jika bergabung menjadi satu. Said mengatakan Anies tak bisa diremehkan sebagai salah satu calon Presiden, Capres. Menurutnya, sama seperti Ganjar, Anies merupakan sosok pemimpin cerdas. Apalagi, jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik, kata Said. Pernyataan Said itu pun mendapat respons yang beragam dari parpol koalisi pengusung Anies. Demokrat merespons positif. Namun mereka menegaskan saat ini masih dalam posisi mengusung Anies sebagaimana yang telah disepakati di koalisi perubahan. Berbeda dengan Demokrat, PKS tetap membuka kemungkinan koalisi Anies dan Ganjar saat Pilpres 2024. Namun dengan syarat, Anies yang jadi Capres didampingi Ganjar sebagai Cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespons wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia menganggap wacana itu wajar sebagai taktik dan strategi pemenangan. Namun, Habib menekankan kubunya tak akan melakukan demikian. Namanya kontestasi merumuskan taktik dan strategi, tapi kalau kami tidak dalam posisi mencampur adukan antara gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan ya kan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!